Kembali lagi di channel Jogulistri, kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat membaca warna gelang pada resistor. Nah kalau kita membaca warna gelang resistor dengan melihat tabel itu sudah biasa. Nah kali ini saya akan berbagi tips secara cepat untuk menghafal dan membaca warna gelang resistor itu. Nah sebagai dasar saya akan menjelaskan bagaimana kita cara membaca warna gelang resistor berdasarkan tabel warnanya. Nah disini ada 3 buah resistor, ada yang 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang. Nah kita lihat yang resistor 4 gelang dulu, nah disini kita lihat warna paling kiri itu coklat. Nah coklat kita lihat disini angka 1, jadi kita masukkan angka 1 disini. Terus gelang kedua itu hitam, nah kita lihat disini gelang kedua itu warna hitam, itu 0. Nah kita masukkan angka 0 disini. Nah karena merah ini adalah gelang kedua terakhir sebelum gelang emas, maka gelang merah ini sebagai pengali. Nah kita lihat merah disini di kolom pengali itu 10 pangkat 2, jadi dikali 10 pangkat 2 atau dikali 100. Nah hasilnya adalah 1000 Ohm atau 1 Kilo Ohm. Nah sedangkan warna emas disini itu adalah toleransinya. Nah emas disini kalau kita lihat toleransinya itu 5%. Nah begini, nah sekarang kita ke gelang kedua, disini ada 5 gelang. Sama coklat pertama itu adalah 1, gelang kedua hitam itu adalah 0. Nah kita lihat jingga itu nilainya 3. Nah disini kita lihat merah itu gelang kedua terakhir sebelum emas, jadi ini adalah pengalinya. Sama seperti tadi dikali 10 pangkat 2 atau dikali 100, hasilnya adalah 10,3 Kilo Ohm. Nah disini toleransinya sama, emas 5%. Nah kita ke yang resistor 6 gelang. Nah disini sama saja seperti 5 gelang, cuman ada tambahan gelang coklat di gelang yang ke-6. Nah kalau kita lihat disini keterangannya adalah koefisien temperatur ya. Jadi temperatur resistor ini tahan itu berapa derja celcius. Nah kita lihat disini 100 derja celcius. Nah begitu cara membaca warna gelang pada resistor berdasarkan tabel. Nah sekarang saya akan menjelaskan cara cepat bagaimana membaca warna gelang resistor ini. Nah kita bisa menggunakan jari kita untuk membaca dan menghapal warna gelang resistor. Nah ini contohnya yang hitam, gelang 1,2,3,0 ya. Maka tangan kita menghapal menunjukkan nilai 0. Sedangkan pengalinya itu 10 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Dan kodenya kita hapal hi. Nah selanjutnya coklat, gelang 1,2,3 itu 1. Dan pengalinya itu 10 pangkat 1. Dan kodenya itu co. Nah sedangkan merah, gelang 1,2,3 itu 2. Jari menunjukkan angka 2. Dan pengalinya itu 10 pangkat 2. Makan jingga, jari menunjukkan angka 3. Nilai gelang 1,2,3 itu 3. Dan pengalinya 10 pangkat 3. Dan seterusnya kuning 4, pengalinya 10 pangkat 4. Kodenya U. Hijau 5, pengalinya 10 pangkat 5. Kodenya Hi. Biru 6, pengalinya 10 pangkat 6. Kodenya Bi. Ungu 7, pengalinya 10 pangkat 7. Kodenya U. Sedangkan abu-abu 8, pengalinya 10 pangkat 8. Kodenya up putih 9, pengalinya 10 pangkat 9. Kodenya put. Nah kalau kita ulang, kita menghapalnya seperti ini. Hi, co, me, ji, ku, hi, bi, u, up put. Nah begitu cara menghapal dengan cepat warna gelang pada resistor. Nah sekarang kita akan coba dengan resistor ini. Nah warna pertama ini adalah coklat. Nah ini kita akan hitung dari 0 sampai seterusnya. Yang pertama itu hitam, hi, 0, cu, coklat. Nah nilainya adalah 1. Berarti kita masukkan angka 1 di sini. Nah gelang yang kedua ini adalah hitam. Kita hitung lagi. Nah ini langsung hi ya, hitam. Nilainya 0. Maka kita masukkan angka 0 di sini. Nah sedangkan gelang, pengalinya yang merah, kita hitung lagi. Hi, co, me, merah. 10 pangkat 2. Jadi dikali 10 pangkat 2. Atau dikali 100. Nah hasilnya adalah 1000 atau 1 kilo ohm. Nah gelang yang terakhir ini adalah emas. Umumnya rata-rata resistor itu gelang terakhir adalah emas. Jadi di sini toleransinya adalah 5%. Oke, beginilah cara menghapal dan membaca warna gelang resistor secara cepat. Nah apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you teman-teman.